Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya Saya channel Ragu Warsit Alur ya Akan berbagi ilmu Akan berbagi tips kepada dulur-dulur Dan poros sahabat Ya Sebelumnya Dulur-dulur dan poros sahabat ya Mari kita akan belajar Mari kita akan sharing tentang apa Tentang baper kutut ya Pada kesempatan kali ini ya Saya akan menjelaskan ya Bagaimana kita akan Memilih perkutut Di suatu obyuan ya Yang bersuara Besar Dan sekaligus Suara rapat ya Dan Gantang Lama kadar itu Video ini tonton sampai selesai lor ya Biar dulur-dulur Nanti biar tidak gagal paham Jadi burung Sudah saya bawa Ciri-cirinya bagaimana Nanti dulur-dulur Dan poros sahabat Kalau toh memilih ya Perkutut di ombyuan Biar tidak salah pilih Ya Nah ini Nanti ciri-cirinya bagaimana ya Nah Jadi burungnya seperti ini lor ya Kita akan Praktik saja langsung Jadi nanti Dulur-dulur Dan poros sahabat ya Kalau toh memilih perkutut Yang ingin bersuara besar Ataupun Suara lantang ya Nanti biar tidak salah pilih Nah Jadi ini dulur ya Perkutut Emang Suara Khususnya lokal alam Ya Berbeda-beda ya Kadang ada yang kecil Ada yang besar Ada yang kristal Ya Tapi kesempatan kali ini dulur ya Yang saya Tayangkan Yang saya berikan Tips Untuk dulur-dulur Ciri-cirinya bagaimana Ya Ini khusus suara besar lor Ya Jadi Dulur-dulur Pilih perkutut Pertama itu yang jantan dulu Ya Jangan Yang betina Ya Untuk Pengacoran ini ya Kalau betina juga Manggung kan? Ya manggung Cuma berbeda dengan Jantan Kalau jantan Tentu akan gacor Tapi kalau untuk betina Ya betina ada yang gacor Cuma suaranya kecil Ya Jadi Pertama dulur ya Yang kita perhatikan ya Sorot matanya dulu ya Bola mata Lebih besar Dan lebih tajam Ya Ini Bola mata Nah Bola matanya dulu Ya Kita perhatikan Bola mata ya Bola mata lebih besar Apalagi Sorot matanya lebih tajam Nah itu Terus Dalam lingkaran Lingkaran ini Lingkaran Yang Mata ya Jadi yang pinggir ini Kalau bisa Warnanya seperti ini Pekat ya Nanti gapang gacor ini Ya Seperti ini Agak Kehijau-hijauan Ya Agak kehijau-hijauan ini Bukan kuning ini ya Bukan kuning Kehijau-hijauan Kalau kuning itu malah Rondes moyo nanti Ya Itu masuk aturanggan Nah ini Di lingkaran ya Di luar Yang Mata ya Dilihat dulu Nah seperti ini Terus Kedua Ini Pupurnya seperti ini ya Menandakan jantan Ini pupur ini Ini Cerah ya Kalau untuk Betina Biasanya Apa itu Agak busam Ya Ini Coraknya ini Ya Kepala Terus Itu sudah Untuk masalah Mata ya Terus kedua Kita lihat Bagian paruh Paruh ya Kita amati Paruh Kalau paruh Ini runcing Ya Ini runcing Ini runcing Ini kayak Apa itu Kalau Katuranggan itu Tombak cucuan ya Ini Runcing Jadi Di bagian hidung ya Bagian hidung Kita amati Bagian hidung Ini besar Besar Tapi Agak Kedalam Ya Ini Tapi lubangnya besar Ya Ini Amati ya Masalah hidung Terus ini ada Yang bagian paruh ini Tengah-tengah ini Ini menggelembung Nah Ini menggelembung Terus ini runcing Itu dipastikan ya 99% Suara besar Ya Tapi ini khusus lokal alam Kalau dulur-dulur Nanti Mau ngombyok Ya Di Apa yang jual Itu Apa itu Burung ya Pakan burung itu Biasanya ada Ngombyokan Burung perkutut ya Nih Terus Kedua Kita perhatikan Ke kaki Ya Kaki Karena kaki juga pengaruh Ya Kalau kita untuk Apa itu Kaki kita Kalau untuk memilih Suara besar ya Kalau bisa Yang sudah umur Yang sudah umur Seperti ini ya Kakinya agak kering Jangan yang muda Kalau yang muda itu Ya Kadang Kalau kita tidak Jelit Tidak teliti Kadang Malah salah Untuk memilih Suara besar Kadang agak kesulitan Ya Yang usia muda Pilihlah usia yang Tua Sudah umur lah Paling gak Ini Karena agak kering Ini kakinya Ya Kaki sudah kering Terus Ketiganya Ya Masalah ini Sayap ya Ini Agak cerah Seperti ini Ini emang Burung ini Ini istimewanya Ini lor Burung ini Kayak Rupocahio Berkat Rupocahio Burung ini Tapi burung ini Emang suaranya besar Ya Jadi Burung perkutut Emang Khususnya lokal Alam Emang Kalau kita Amati Emang Wah Burung lokal Kecil suaranya Tapi tidak Semua itu kecil Tapi tetap besar Ada Lantang Ada Tapi kalau Untuk lokal alam Biasanya Kalau lebih tua Itu malah suaranya Lebih bagus Lebih bagus Malah Jadi Tidak kok malah Berkurang suaranya Tidak Malah lebih lantang Itu Kelebihan dari Lokal alam Ya Jadi kita Kalau memilih Perkutut Ya Itu Lihat dulu Sorot matanya Ya Lebih tajam Atau enggak Kan gitu Sorot matanya Seperti ini Kita bisa mati Terus kedua Apa itu Paruh Ya paruh Pokoknya agak runcing Seperti ini Ya Itu Jadi Tips ini lor ya Sudah saya lakukan Maka dari itu Saya bagikan ke dulur-dulur Dan por sahabat Ya nanti Bisa dicoba Ataupun bisa Dipraktekan Untuk memilih Perkutut yang Bersuara besar Ya Ataupun Lantang Nah Gitu ya Jadi Nanti Dulur-dulur Dan por sahabat Itu untuk Membedakan Suara kristal Suara besar Suara kecil Ya Sudah tahu Yang penting Kita terus belajar Loh ya Karena untuk Burung perkutut Ini khususnya ya Kalau untuk Pembelajaran Burung perkutut Intinya gitu Tidak ada habisnya Loh Kalau kita tidak Mau belajar Kalau kita tidak Mau sharing Ya Walaupun Lewat video Seperti ini Nah Gitu ya Jadi Kita Selalu Belajar Terus belajar Biar tahu Untuk ciri-ciri Burung perkutut Yang bersuara Kecil Yang bersuara Besar Yang bersuara Kristal Itu kayak apa Ya Seperti itu Oke Itu dulu-dulur Kesempatan kali ini Semoga Ilmu dan tips Ini bermanfaat Untuk dulur-dulur Ataupun Untuk Sahabatku Seluruh Kung Mania Nusantara Ya Semoga bermanfaat Dari kami Cukup sekian Sebelum saya tutup Saya mohon maaf Kalaupun ada kata-kata Yang kurang berkenan Kepada dulur-dulur Dan poro sahabat Kenapa Saya manusia biasa Tidak lupu dari kesalahan Kalaupun ada kelebihnya Itu datangnya dari Allah SWT Ramintan Marokopat Sekap sementara Teruklo Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses